Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. PONU Dewan Rakyat 6 September Speaker Parlimen Azhar Azizan Harun berkata, sesi PONU Persidangan Dewan Rakyat akan bermula pada 6 September. Jelasnya sidang parlimen yang telah diumumkan bermula 26 Julai hingga 2 Ogos itu adalah persidangan khas Dewan Rakyat. Azhar pada satu kenyataan hari ini berkata, suatu pemberitahuan mesyuarat khas telah dikeluarkan kepada semua anggota Dewan Rakyat. Bagi tujuan tersebut, saya juga dimaklumkan bahawa Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung telah memberi perkenan untuk Perdana Menteri mengadakan mesyuarat tersebut walaupun deklarasi darurat bertarik 11 Januari 2001 masih berkuat kuasa katanya. Darurat akan tamat pada 1 Ogos ini. Pada kenyataan berasingan, Azhar berkata persidangan pendu yang akan menjadi saksi keempat Parlimen ke-14 akan bermula pada 6 September. Dia berkata persidangan pertama akan berlangsung dari 6 September hingga 30 September, jumlah keseluruhan 15 hari. Persidangan kedua akan berlangsung selama 32 hari antara 25 Oktober dan 16 Desember. Yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Bila Asya akan merasmikan persidangan pada 6 September depan. Yang dipertuan agung telah bertita menyarankan Parlimen bersidang secepat mungkin supaya ahli-ahli Parlimen dapat antara lain berbahas mengenai pandemik COVID-19. Pun begitu, ahli Parlimen Pembangkang telah menyuarakan kebimbangan sidang Dewan Rakyat selama 5 hari hanya akan menjadi sesi prosedur sekadar memenuhi permintaan agung tanpa perbahasan yang bermakna. Sekian berita.